Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Yudius Triamarki Cianto. Para kesempatan yang ini, saya mengajak kalian semua untuk menelusuri jalur kereta Pinon Atif yang berada di kota Bojonegoro. Jadi dulunya, jarur ini menghubungkan antara kota Bojonegoro menuju ke Jatirogo dan kemudian berlanjut ke arah utara dan berakhir ke stasiun Rembang. Jadi teman-teman, saat ini saya berada di kota Bojonegoro. Teman-teman, terlihat di belakang kalian ini adalah pasal hewan Bojonegoro yang terletak di jalan Letnu Suritno. Dan saya akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimanakah sisa dari jalur kereta Pinon Atif. Yaitu sebuah potongan nil kereta api yang masih tersisa hingga saat ini. Dan juga nanti saya akan menunjukkan harta karun yang sangat luar biasa yang barusan saya temukan, teman-teman. Jadi teman-teman, untuk lebih penasaran lagi, mari simak video pesempatan saya hingga selesainya video ini, teman-teman. Agar kalian semua dapat melihat bagaimanakah wujud harta karun tersebut yang saya masukkan ini. Dan saya juga menunjukkan bagaimanakah bekas dari stasiun Bojonegoro kota yang saat ini telah berubah fungsi menjadi kantor polisi lalu lintas halte. Jadi teman-teman, tidak usah panjang lebar, saya akan membalik kamera ini dari kamera depan ini menuju ke kamera belakang. Agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan yang berada di kota Bojonegoro ini. Jadi teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya teman-teman, inilah indahnya pemandangan yang berada di jalan Letlu Suyidno, Kabupaten Bojonegoro. Dan di depan kalian ini adalah pasal hewan Bojonegoro. Terlihat pula di depan kalian ini, saya akan menunjukkan pelang aset PTKI yang menunjukkan bahwa tanah ini adalah daerah kesuasaan PTKI. Inilah pelang aset PTKI yang masih menggunakan logo lama dan menunjukkan bahwa nomor aset 009-462-117-BJ. BJ adalah kozenem dari Bojonegoro dan strip pelang. Dan saya akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimanakah wujud dari sisa daerah setapi yang masih tersisa hingga saat ini, teman-teman. Saya sangat berbahagia sekali pada saat ini karena saya dapat membagikan konten kepada kalian semua para penonton sentiasa dan menunjukkan saya. Luar biasa sekali pemandangan yang berada di sini, teman-teman. Sangat luar biasa indahnya, teman-teman. Ini juga ada nomor pelang aset PTKI. Jadi, teman-teman, jalur kereta api ini dulunya aktif pada tahun 1919 dan hingga dinunktifkan pada tahun 2001 silam. Jadi, jika kita mengarah ke arah sana, itu nanti menuju ke stasiun Bojonegoro. Dan jika kita mengarah ke arah sana, itu nanti berakhir di Kabupaten Rembang. Tapi, tidak berakhir di Kabupaten Rembang juga. Ada stasiun non-aktif yang sampai saat ini bisa kalian lihat wujud bangunannya yaitu stasiun Jatirogo, teman-teman. Jadi, saya akan kasih link stasiun Jatirogo ini di atas ini. Nanti ada kartu muncul itu, kalian klik dan kalian bisa lihat stasiun Jatirogo kondisinya saat ini, teman-teman. Inilah kawasan dari stasiun Bojonegoro Lama atau stasiun Bojonegoro Kota. Sekarang, wujud bangunan dari stasiun Bojonegoro Kota ini tidak ada. Namun, di atas bekas bangunan stasiun Bojonegoro Kota ini telah berdiri tos lalu lintas harta. Nah, ini teman-teman, sisa dari jalur kereta api non-aktif Bojonegoro Jatirogo Rembang. Masih tersisa hingga saat ini, meskipun hanya satu potong panjang ini, teman-teman. Dan masih bisa kita nikmati. Teman-teman, saya akan memperlihatkan kepada kalian semua tahun pembuatan dari jalur kereta api non-aktif ini. Semoga masih ada hingga saat ini, teman-teman. Saya akan terus membersihkan jalur ini dari tubuhkan tanah dan saya akan memperlihatkan bagaimanakah wujud dari tahun ataupun kerusahaan apa yang sedang membuat jalur kereta api ini. Tahun berada di sini, Krupp 19000 dari perusahaan Jerman. Krupp itu adalah perusahaan pembuat jalur kereta api dari Jerman. Dan tahunnya ini 1900 dan untuk perusahaan Netherlands Indies Powex Maskapai atau NIS. Jadi sekantara banget teman-teman di sini, jalur kereta api Bojonegoro Jatirogo Rembang ini dibangun oleh perusahaan Netherlands Indies Powex Maskapai atau NIS. Perlu di garis bawahi untuk segmen jalur kereta api. Rembang menuju ke Jatirogo ini dibangun oleh perusahaan SJS Semarang Juana Stontem Maskapai. Dan dari Jatirogo menuju ke Bojonegoro ini dibangun oleh perusahaan Maskapai Perkereta Apian Hindia Belanda Netherlands Indies Powex Maskapai. Inilah teman-teman pos polisi halte yang konon di kantor polisi ini dulunya terdapat halte kereta api Bojonegoro Kota atau stasiun Bojonegoro Lama. Jadi emplasemen dari stasiun Bojonegoro Kota itu dibangun kantor polisi lalu lintas halte ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya, dengan adanya apa teman-teman, dengan adanya pelang aset PT KAI ini. Jadi data yang saya kasih kepada kalian semua para penonton setiap channel Youtube saya ini palis. Nah ini adalah nomor asetnya adalah 380.04.62.119. Dan setiap BJK, BJK adalah kodenem dari Bojonegoro Kota, setiap pelang. Jadi BJK ini selain dek. Kodenem dari stasiun Banjar Kementren yang berada di Sidoarjo. Juga BJK ini adalah kodenem dari stasiun Bojonegoro Kota. Dan inilah teman-teman halte karun peninggalan India Belanda yang masih tersisa hingga saat ini. Yang saya katakan tadi, saya menemukan halte karun ini teman-teman. Inilah halte karun. Nah ini halte karunnya ini teman-teman. Oh bukan ini, ini adalah patok aset PT KAI teman-teman. Bukan ini halte karunnya. Ini halte karunnya ini. Oh bukan ini, ini patok kerunka teman-teman. Terus mana ya halte karunnya ya? Ini? Ini? Terus ini? Ya inilah halte karunnya teman-teman. Kisah dari janur kereta api non-aktif Bojonegoro Jatirogorombang sampai saat ini. Masih tersisa hingga saat ini yaitu rambu awas kereta api satu janur atau lahu JPL yang masih tersisa hingga saat ini teman-teman. Luar biasa sekali teman-teman. Seakan kereta api masih aktif kalau jika kita melihat lahu ini. Padahal tidak ada loh teman-teman. Mohon maaf. Di sini ada suara terang-teman. Karena di daerah sini itu adalah jalur. Jalur laya ini. Jalur laya ini teman-teman. Ini luar biasa sekali teman-teman. Kemalakan yang berada di sini. Dan saya akan menunjukkan bagaimana sisa dari jalur kereta api non-aktif yang nongol di jalan. Jadi ini dulu adalah JPL. Jalur perlintasan kereta api. Nah ini adalah jalurnya ini teman-teman. Buat jalur kan. Jika kita mengarah ke arah sana itu nanti menuju ke kota Bucunogoro. Tepatnya di stasiun Bucunogoro. Dan jika kita menuju ke sana nanti berakhir di Kabupaten Rembang. Luar biasa. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya. Untuk kalian semua para penonton setiap channel Youtube saya. Teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada salah kata. Ataupun salah perilaku yang saya buat. Di video kali ini. Ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua. Saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua para penonton setiap channel Youtube saya. Teman-teman tetap terus dukung channel Youtube saya ini. Dengan klik subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk bagikan video persembahan dari saya ini ke sosial media yang kalian miliki. Teman-teman. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian semua. Tetap terus jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu berwaspada di jalan. Keluarga Anda menunggu di rumah. Dan selalu berdoa setiap saat teman-teman. Teman-teman. Inilah video persembahan dari saya untuk kalian semua. Saya Julius Konyawan Kristianto. Mohon izin untuk undur diri. Dan ramadhan kalian semua. Sekian. Tuhan Yesus memberkati.